Tuh, dia membawa tubuh Steven yang sudah tidak bernyawa itu kembali ke tempat tidurnya Dimana dia tidur di sampingnya Dan dia langsung yang kayak, oh my god, aku gak pernah melihat tubuh yang lebih cantik daripada ini Iya guys, apalagi di musim panas kayaknya Bayangin panas-panas, gak ada AC, naet, bertumpukan di lantai, bau banget Dia kayak, oh my god, ini tuh gila banget, oh my god, kayak Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chills Nama aku Yuvie, dan hari ini aku mau ngebahas tentang satu-satunya kasus yang paling menjijikan Yang paling grafik, yang pernah aku bahas di channel ini Jadi kalau misalnya kamu pengen tau, kira-kira gambarannya itu seperti apa Make sure to keep on watching Tapi sedikit sinopsis gitu ya Hari ini tuh aku bakal ngomongin tentang pembunuh berantai Yang bernama Dennis Nielsen Dia itu suka berhubungan dengan mayat So, yup Anyway, kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku Thank you banyak Aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Make sure to subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di-upload Anyway guys, let's get to the story Dennis Nielsen lahir pada tanggal 23 November 1945 Di Fraserburg, Skolandia Ketika dia berumur 3 tahun, ayah dan ibunya bercerai Dia bersertanya juga dengan ibu dan kedua saudaranya Pindah ke rumah kakek dan neneknya Karena Dennis sudah memiliki seorang figur ayah Dia sangat dekat dengan kakeknya Dia anggap kakeknya itu adalah seorang superman Dan kakeknya itu adalah seorang nelayan Jadi sering sekali dia akan pergi ke laut untuk memancing Menurut testimoni Dennis Dia bilang kalau Ketika kakek saya pergi memancing di laut Hidupku hampa sampai dia kembali Close quote Nah sayangnya perasaan Dennis berumur 6 tahun Kakeknya tiba-tiba meninggal akibat serangan jantung Ini membuat Dennis sangat sedih Dan perasaan mereka sampai di pemakaman kakeknya Ibunya tanya kepada Dennis Apakah kamu ingin melihat kakek kamu untuk terakhir kali? Si Dennis setuju dan mereka pun berjalan dekat ke peti mati Dimana si Dennis bisa melihat mayat kakeknya Tampaknya inilah yang membuat Dennis ingin membunuh Karena dia bilang Kalau ketika saya melihat mayat kakek saya Jantung saya berletak kencang Ya guys Anyway setelah itu Dennis menjadi makin menyendiri Karena dia adalah seorang pendiam Dia juga adalah seorang pemalu Dia tidak memiliki banyak teman Dia paling dekat dengan adik perempunya yang bernama Sylvia Dan perasaan dia berancar dewasa Dia memiliki perasaan yang lebih romantis terhadap laki-laki Jadi tampaknya perasaan itu Dia mulai sadar Kalau dia itu adalah seorang gay Nah Karena mereka tinggal di kota kecil ya Di sekolah dia Si Dennis ingin keluar gitu Jadi perasaan dia berumur 14 tahun Dia sign up untuk ikut wajib militer Selama 10 tahun di sana Dia ditugaskan sebagai koki dan juga tukang daging Iya guys Hari ini kita bakal ngebahas tentang itu Anyway Setelah 10 tahun dia keluar dari wajib militer Slash tentara trainingnya Dan dia pun memutuskan untuk jadi polisi Pada saat dia training Dia pindah ke London Untuk ikut sekolah kepolisian Dan selama bertahun-tahun Dia suka belajar tentang itu Tapi hal yang paling dia sukai Dari pembelajaran itu adalah Pada saat mereka harus pergi Ke ruang mayat Karena tampaknya Dennis sangat suka melihat mayat Nah mungkin kesukaannya dengan mayat tidak cukup ya Untuk Dennis Karena setelah dia sekolah bertahun-tahun Dia memutuskan kalau Kayaknya aku gak cocok deh jadi polisi Jadi dia pun memutuskan untuk bekerja Sebagai seorang rekruter Inilah bidang yang cukup terkenal di Inggris ya Dimana ketika kamu ingin kerja Misalnya kamu pun sign up ke sebuah perusahaan rekruter Dan mereka lah ya akan mengurus kira-kira kamu tuh bagusan kerja dimana Dan mereka akan mengirimkan CV kamu ke perusahaan tersebut So that is that Fast forward ke tahun 1975 Pada saat itu Si Dennis tinggal dengan pacarnya yang seorang laki-laki Dan tampaknya mereka bahagia Meskipun mereka tinggal sama-sama Dennis itu masih malu gitu loh Dengan seksualitasnya Jadi kalau misalnya mereka keluar di publik Dia masih gak gitu berani untuk megang tangan pacarnya gitu Nah ini pun membuat pacarnya jadi ngerasa Kalau kamu itu gak terima aku ya Kamu itu malu gitu loh dengan hubungan kita Nah akhirnya pacarnya pun minta putus Dan keluar dari rumah Dennis Tampaknya ini membuat Dennis sangat terpukul Dia merasa sangat sedih Ditambah lagi karena dia juga malu dengan dirinya sendiri Ini membuatnya menjadi seorang pemabuk Tiap harinya dia bakal minum Tiap harinya dia juga bakal makan obat-obatan Dan ini berlangsung selama 18 bulan Nah suatu hari pada saat dia sedang mabuk Di apartemennya Dia memutuskan kalau You know what I think it's time for me Untuk cari cowok lain Karena aku udah capek Single Aku pengen pergi ke gay bar Dan aku bakal ketemu Seorang laki-laki Dimana aku akan membawanya pulang Dan aku akan tidur dengannya Jadi si Dennis pun turun Dari apartemennya Pergi ke sebuah gay bar Dan dia berhasil mengguide seorang laki-laki Tapi laki-laki ini masih di bawah umur Yaitu 14 tahun Laki-laki ini dikenal sebagai Stephen Holmes Mereka bertemu tepatnya di tanggal 30 Desember 1976 Ini kan keesokan harinya itu udah New Year ya Dan si Stephen ini dia pergi ke bar Dia tuh pengen beli alkohol Tapi karena dia terlihatannya masih 14 tahun Masih muda Orang bartendernya itu gak kasih dia beli alkohol Nah melihat itu si Dennis pun modus gitu ya Si Dennis pun langsung ngajak Stephen ngomong Dia langsung bilang kalau Oh kalau kamu ikut ke apartemen aku Aku bakal kasih kamu alkohol Kita bakal minum-minum disana Have a good time gitu lah ya Stephen yang masih naif Yaudah dia pun setuju Dan perasaan mereka sampai di apartemen Dennis Yang berada di Melrose Avenue Mereka pun minum-minum Mereka ngobrol Dan beneran have a good time gitu Nah aku gak tau apakah mereka Akhirnya tidur bersama malam itu Yang pastinya si Stephen tidur di rumah Dennis Dan pada saat keesokan harinya Dennis terbangun Dia melihat kalau si Stephen ini keliatannya ganteng banget gitu lah ya Dan tiba-tiba dari perasaan Dennis Dia jadi kayak parno gitu Dia gak mau si Stephen ini meninggalkan dia Kayak pacarnya gitu Nah karena dia parno Dia pun mengambil dasinya Dan dia lalu mencekik Stephen dengan dasi tersebut Hingga Stephen meninggal Dia lalu membawa tubuh Stephen ke kamar mandi Melepaskan pakaiannya Dan memandikan mayat Stephen Setelah itu Dia membawa tubuh Stephen yang sudah tidak bernyawa itu Kembali ke tempat tidurnya Dimana dia tidur di sampingnya Dan dia langsung yang kayak Oh my god Aku gak pernah melihat tubuh yang lebih cantik daripada ini Iya guys Literally dia tuh ngomong kayak gitu Nah setelah itu Dia mencoba untuk melakukan hubungan dewasa dengan mayat Stephen Tapi sayangnya gak tau kenapa dia gagal Kenapa bisa gagal Aku gak tau guys Cuman yang pastinya menurut Dennis Hubungan itu gagal Dan Dennis pun memutuskan untuk tidur siang Nah pada saat dia tidur siang Dia terbangun Dia melihat kalau Ups ini tuh ada mayat di samping aku Apa yang harus aku lakukan Dia pun memutuskan Untuk menyimpan mayat Stephen Di dalam lantainya Jadi di apartemen Dennis itu Mereka menggunakan lantai yang terbuat dari papan kayu Jadi apa yang dia lakukan adalah Dia membuka salah satu papan kayu itu Dan dia menyimpan tubuh Stephen di dalamnya Lalu menutup kembali papan kayu tersebut It's done Dan tampaknya gak ada orang yang ke rumahnya Yang langsung kayak mencium bau mayat gitu Tampaknya sih juga karena si Dennis itu adalah seorang Laki-laki yang pendiam Yang jarang punya temen gitu ya Dia juga gak mengizinkan siapa-siapa masuk ke dalam rumahnya Dan 10 bulan kemudian Tepatnya di bulan Oktober 1979 Dia pergi lagi ke gay bar Di sana dia bertemu dengan seorang murid dari Hong Kong Yang bernama Andrew Ho Nah karena Andrew juga gay Andrew juga ingin have a good time gitu ya Dia bertemu dengan Dennis Mereka cocok Mereka minum sama-sama Si Dennis pun mengajak Andrew untuk pergi kembali ke apartemennya Kita bakal enjoy, kita minum gitu ya Dan have a good time Nah karena Andrew pun Yaudah deh Andrew ikut ke apartemen Dennis Dan sama seperti Steven Ketika Andrew ketiduran Karena kan udah mabuk ya Si Dennis itu mengambil dasi dan mencekik Andrew Tapi guys Untungnya Andrew berhasil kabur Dia membagi kantor polisi Dia melaporkan hal ini Kepada polisi Tapi gak tau kenapa Dennis itu gak ditangkap gitu loh Kayak si Andrew cuma laporin Tapi polisi gak lakuin apa-apa So begitulah Nah fast forward di bulan Desember 1979 Dennis kembali memiliki hasrat gitu Dan dia pun pergi ke sebuah gay bar lagi Di sana dia bertemu dengan seorang turis yang bernama Kenneth Nah pada saat dia tau kalau Kenneth adalah seorang turis Dia pun langsung yang kayak Oh my god ini tuh pasti gampang banget Ini adalah salah satu korban yang pastinya gampang gitu kan Dia tuh sendiri disini Dia gak kenal siapa-siapa Easy target Nah dia pun menawarkan Kenneth untuk teman tour guide Kayak kamu tau gak sih pada saat kamu ke luar negeri gitu ya Dan kamu ketemu dengan orang Dan orang itu kayaknya suka sama kamu Dan mereka tuh bakal kayak ngajak untuk show you around the city gitu Nah karena si Dennis juga keliatan sebagai laki-laki yang baik buat Kenneth I guess Kenneth pun setuju Kesokan harinya mereka bertemu Si Dennis menunjukkan tempat-tempat turisti di London kepada Kenneth Dan Kenneth pun nyaman Oke Lalu Dennis menawarkan kepada Kenneth untuk kembali ke apartemennya Si Dennis bilang kalau Yaudah deh karena kan kita udah capek udah seharian Mending balik aja ke apartemen aku Nanti aku masakin Kamu juga boleh minum wine Kita bisa dengar musik Have a good time gitu Nah Kenneth pun setuju Mereka kembali ke apartemen Dennis Dimana si Dennis sebenernan masakin buat Kenneth Dan dia pun memberikan headphone-nya kepada Kenneth Untuk yaudah kamu dengerin aja dulu musik gitu Nah Kenneth pun santai Dia duduk di ruang tamu sambil dengerin musik Dia minum gitu Tiba-tiba si Dennis dari belakang Langsung mengambil tali dari headphone yang dipakai oleh Kenneth Menggulungkan tali tersebut ke leher Kenneth Dan mencekiknya Hingga dia meninggal Setelah itu Dennis ya dengan santai Dia menolongkan rum ke sebuah gelas full gitu ya Dan dia pun sambil minum Lalu melepaskan headphone itu dari Mayat Kenneth Mengambilnya Menaruh di telinganya Dan dia pun santai Minum rum Dengerin lagu Padahal Mayat Kenneth tuh udah ada di sampingnya gitu Jadi kayak beneran tuh dia Kam banget guys Pada saat dia membunuh Nah sama dengan korban sebelumnya Dia melepaskan pakaian dari tubuh Kenneth Membawanya ke kamar mandi Memandikannya dan membawa Mayat Kenneth ke tempat tidurnya Disanalah dia tidur semalaman dengan Mayat Kenneth Dan keesokan harinya dia beli Tau gak guys dia beli apa? Dia beli kamera polaroid Setelah dia beli kamera itu Dia pun mulai memotret Mayat Kenneth Dengan pose yang berbeda-beda Jadi kayak misalnya Dia akan menaruh tangan Kenneth seperti ini Lalu dia akan foto Mengganti pose Mayat Kenneth Lalu dia akan foto lagi Setelah itu Dia mengambil plastik besar Dia ngerap tubuh Kenneth Dengan plastik itu Dan sama seperti Steven Dia membuka Lantai Kayunya Menaruh Mayat Kenneth Dalam lubang itu Dan menutupnya kembali Tapi Tampaknya si Dennis itu suka gitu loh Dengan tubuh Kenneth Ataupun Mayat Kenneth Karena selama berhari-hari Dia bakal membuka lagi Lantai kayunya Membawa keluar tubuh Kenneth Dan dia akan meletakkan Mayat itu Kayak di meja dapurnya Sambil dia bikin kopi Dia akan menaruh Mayatnya itu Di samping sofanya Tempat dia duduk Sambil mereka nonton TV sama-sama Nah ini pun berlangsung Selama bertahun-tahun Si Dennis itu bakal pergi ke gay bar Bertemu dengan laki-laki Dan dia akan membawa laki-laki itu Kembali ke apartemennya Dimana dia akan membunuh mereka Lalu memandikan mereka Tidur dengan mereka Dan memasukkan mayat-mayat itu Kedalam lantai kayunya Saking banyaknya korban Dennis Dia gak inget nama depan Dan juga nama belakang korban-korbannya Tapi ada satu korban yang Favorit dari Dennis Itu adalah seorang anak Yang berumur 16 tahun Jadi kisahnya itu seperti ini Si Dennis itu sedang mengendarai mobil Tiba-tiba dia melihat Seorang laki-laki di tepi jalan Yang keliatannya capek dan juga lapar Si Dennis itu menawarkan tempat tinggalnya Kayak Kamu kenapa sendiri disini gitu kan Kamu keliatannya capek Apakah kamu mau kembali ke apartemen aku Kamu bisa bermalam disana Nah karena anak laki-laki ini juga Ada seorang hippie gitu ya Yang kayak gak punya rumah Dia juga gak dekat dengan keluarganya Si anak laki-laki ini pun Kayak udah oke-oke aja Dan ikut Dennis kembali ke apartemennya Nah sama seperti korban-korban Dennis Dia dibunuh Dia lalu dimandiin Dan dia pun lalu dibawa ke tempat tidur Dennis Anehnya ya Dennis itu dia gak cinta orang pada saat Orang itu masih hidup Dia tuh cinta sama mayat mereka Nah Dennis itu sangat cinta Dengan mayat ini Karena dia lihat kalau Oh my god Dia tuh keliatan muda banget Inilah yang membuatnya sangat tertarik Kepada mayat itu Dan dia pun mulai Kasih pujian kepada mayat itu Bilang kalau oh my god Kamu itu ganteng banget Kamu itu cantik banget Dan Dennis pun lalu Mencium mayat itu Iya guys Si Dennis mencium mayat itu Dan Dennis ingin sekali Bisa berhubungan Dengan mayat tersebut Selama mungkin Tapi sayangnya Mayat itu Menggembung Dan mau gak mau Si Dennis pun Harus Membawa mayat itu Masuk ke dalam Lantai kayunya Dan Iya Cerita cinta ini pun Kandas Mungkin kamu tanya Pasti bau banget dong Apartemen si Dennis ini kan Bayangin udah banyak sekali Mayatnya Dan disimpan di dalam lantai Berbulan-bulan gitu ya Apakah tetangganya itu Gak curiga Well Pertama Si Dennis itu Udah mulai Mencium bau Mayat-mayat itu Apalagi di musim panas Kayaknya Bayangin panas-panas Gak ada AC Mayat Bertumpukan Di lantai Bau banget Dan Si Dennis juga Udah gak tahan lagi Nah Pada saat dia membuka Lantai kayunya Dia sadar Kalau ada banyak sekali Cacing Yang Gini-gini Di mayat-mayat Dan ini pun membuat Si Dennis jadi yang Oh my god I have to do something To this Dia pun membeli Insektisida Dia membeli Pengharm ruangan Dia membeli Disinfektan Dan sehari-harinya Dia bakal Nyemprot itu semua Mencoba Untuk Mengusir Cacing Dan juga Alat-alat Yang sudah mulai Terbang-terbang Di sekitar apartemennya Nah Tapi Meskipun begitu Tampaknya ini tidak cukup ya Karena makin hari Ketika musim panas Sudah datang Mayatnya itu Bau banget Dan Dennis memutuskan Untuk menggunakan Skill koki Dan juga skill Tukang dagingnya Dia Ingin Memotong Tubuh-tubuh itu Lalu Membakarnya So well Ini bakal Grafik banget Jadi make sure Kalau kamu itu Rada-rada jijik gitu ya Skip aja Skip bagian ini Karena aku bakal jelasin Pada saat itu sudah ada Empat mayat Di lantai kayunya Jadi si Dennis pun Mengeluarkan mayat itu Satu-satu Memotong Kepala Korban-korbannya Dan dia merebus Kepala korbannya itu Supaya kayak Dagingnya itu Evapor gitu loh Inilah Testimoni dari Dennis Beneran guys Kayak dia bilang Kalau aku rebus Kepalanya Dan juga Tubuh kayak Bagian atas ini Kayak torsonya Maka dagingnya itu Lama-lama akan Evaporasi Jadi aku tinggal Motong organnya aja Dari kecil-kecil Dan aku bakal bisa Bakar itu semua Untuk tangan Dan juga kaki Gak bisa dibakarkan Jadi dia cuma potong Abis itu dia Torong dalam plastik Nah ini tuh udah Kayak ada banyak sekali Kayak plastik sampah hitam gitu Dia taro Di lemari pakaiannya Dan dia pun mulai mikir Kayak kira-kira Aku mesti ngapain ya Biar aku bisa Membakar ini Tanpa orang-orang curiga Nah dia pun memutuskan Untuk membangun Sebuah tempat Pembakaran Kayak bonfire gitu Di halaman Apartemennya Nah mereka itu kan Ada beberapa pintu ya Dan di belakang Apartemennya tuh Ada taman gitu Yang gak dipakai Nah si Dennis Membilang kepada Landlordnya gitu Dia minta izin Boleh gak aku bikin Sebuah tempat Api unggun Yang bisa semua orang pake Pastinya kalau Landlordnya juga Ngeliat kalau Oh my god Kamu mau bikin Api unggun gratis Untuk kita semua Of course gitu Nah si Dennis Membangun itu semua Dan orang-orang yang Menyewa apartemen Di sampingnya Dan juga di atasnya Juga happy gitu lah ya Ini pun membuat Dennis sangat mudah Untuk menghilangkan Semua korban-korbannya Karena dia pun Mulai membakar Korban-korbannya Jadi dia akan Memasukkan Mayat-mayat itu Kedalam kantong Plastik hitam tersebut Dan dia akan membakar Semua potongan Tubuh mayatnya Disana Tanpa orang lain curiga Nah FYI Kalau misalnya Kamu pernah Iya kamu Aduh Mudah-mudahan sih Kamu gak pernah Tapi Kalau misalnya Ada mayat yang Dibakar ya Itu baunya Akan tajam sekali Kayak bau Daging manusia gitu Kayak beneran Beda dari Ketika kamu bakar Barang-barang lain Jadi apa yang Dapatkan oleh Dennis Untuk menutupi Bau pembakaran Mayat tersebut adalah Dia akan Melemparkan Ban Kayak ban mobil gitu Ketika dia membakar Mayat-mayat tersebut Agar bau ban itu Bisa menutupi Bau mayat Yang dibunuh oleh Si Dennis Nah si Dennis Ingat ya Ketika dia membakar Potongan-potongan mayat itu Dia melihat ada Tiga orang anak Tetangga Yang ngelihatin Dia lagi bakar gitu kan Dan si Dennis Tiba-tiba dia memiliki Fantasi Dimana Ketiga anak laki-laki itu Mengitari Api unggun Dimana Mayat-mayat tersebut Dibakar Dan berdansa Di sekitarnya Ya guys I got chills Like that is So disgusting Anyway Ini adalah rutinitas Sebaru Untuk Dennis Dimana setiap kali Dia membunuh Sebanyak Empat korban gitu ya Misalnya udah ada Empat mayat Di lantai rumahnya Dia akan Telepon ke perusahaan Rekruternya Dan bilang Kalau Aduh hari ini aku sakit Aku gak bisa Datang kerja ya Dan dia akan Ambil Libur satu hari Dimana Di satu hari itu Dia akan Memotong Mayat-mayat tersebut Lalu merebus Kepala mayat itu Dan organ-organ Dan juga Tangan Dan juga kaki Akan dibawa Ke belakang Apartemen Untuk dibakar Di api unggun Kayak beda banget ya Untuk kita-kita Yang beneran Telepon Perusahaan itu Beneran kayak Sakit Atau kayak Oke deh Harinya aku Males untuk pergi kerja Aku sakit Tapi beda dengan Dennis Dia beneran kayak Aduh aku sakit nih Gak bisa datang kerja Nutup telepon Dan dia Memotong Keempat Mayat yang baru saja Dia bunuh So anyway Setiap kali Dennis memiliki Hasrat untuk Membunuh Dia akan pergi ke bar Mencari korban Dan dia akan Membunuh mereka Dengan cara Mencekik mereka Either dengan Tali Ataupun dengan Dasi Dan mungkin Kamu rasa Aduh kira-kira Apakah semua Korbannya itu Meninggal Well untungnya Ada sebanyak 7 korban Yang bersaksi Kepada polisi Kalau mereka itu adalah Korban dari Dennis Dan mereka berhasil Kabur guys So ya Tapi banyak juga sih Yang gak kabur Karena setidaknya Ada 12 korban Yang dibunuh Oleh Dennis Anyway Ada satu kali ya Dimana Dennis itu Hendak berjalan kembali Ke apartemennya Dimana dia bertemu Dengan seorang Laki-laki yang bernama Malcolm Barlow Dan Malcolm ini Dia kayak Kakinya lemah gitu loh Jadi dia tuh kayak Berdiri di samping jalan Megang tiang gitu Dan dia gak bisa gerak Nah si Dennis pun Tanya kepada dia Kamu tuh kenapa Si Malcolm bilang Kalau aku tuh punya Penyakit epilepsi Jadi kaki aku tuh lemah Dan aku tinggal tunggu aja lah Sampai kaki aku tuh Kembali lagi normal Dan aku akan berjalan pulang Nah Dennis yang perasa itu Punya hati yang baik Dia pun bilang Kepada Malcolm Gak apa-apa Aku bawa kamu Ke apartemen aku Dan aku bakal Telepon ambulans Biar kamu bisa Ke rumah sakit Benar saja guys Kali itu Si Dennis gak bunuh Si Malcolm Dia beneran Antar si Malcolm Ke rumah sakit Dan keesokan harinya Si Malcolm Yang gak tau apa-apa Kembali ke apartemen Dennis Dimana dia Dia ingin mengucapkan terima kasih Gak apa-apa Gak apa-apa Dan Dan Dennis Dan Dennis Yaitu landlordnya Datang ke apartemen Dennis Kayak ngotok pintu gitu Dan bilang Kalau aku ingin Renovasi apartemen ini Kamu bisa gak Pindah Cari tempat lain aja Pada saat itu Dennis terkejut dong Dia kayak Oh my god Aku tuh ada mayat ya Di sini Di lantai ini Aku juga udah Buat api unggun Khusus biar aku bisa Menghilangkan jejak Kalau misalnya aku pindah Gimana caranya aku Membuang korban-korban ini Gitu kan Pertamanya dia tuh Kayak defensive Dan dia tuh gak mau gitu Tapi lama-lama lagi Dia mikir Kalau oh my god Apakah ini adalah tanda Dari yang di atas Kalau aku tuh Harus cobat Mungkin Ini adalah saatnya Aku berhenti membunuh Dan aku menjadi orang yang baik lah ya Nah si Dennis pun setuju Dan landlordnya juga baik Landlordnya juga bilang Kalau karena kamu adalah Seorang laki-laki Yang baik Kamu juga udah Sewa rumah aku Kamu jagain dengan baik Aku mau tawarin kamu Untuk tinggal di apartemen Lain yang punya aku juga Yang berada di Friendly Gardens Kamu mau gak Nah si Dennis pun setuju Dan karena Dennis hanya memiliki Beberapa hari untuk pindah Dia pun gak sempat Membakar Mayat-mayat yang sudah dia simpan Di lantai kayunya Jadi apa yang dilakukan adalah Dia langsung Pertama Apa dong Kayak Aduh maaf ya Aku gak bisa kerja Karena aku harus pindah Apartemen Oke Dia pun langsung memotong Semua korbannya itu Dan Memasak organ tubuh Mayat-mayatnya Dan juga kepalanya Sampai Laginya itu Evaporasi Gitu ya Apa yang dilakukan selanjutnya adalah Dia Memotong lagi kayak tangan Dan juga kaki mayatnya itu Sampai kecil-kecil Dia Taruh ke dalam WC Dan Dia flush Mayat-mayat itu Down the WC And then like you know Just like be done with it Nah setelah itu Dia pun packing Dan dia pun pindah Ke Cranley Gardens Beda dengan Melrose Avenue Di Cranley Gardens ini tuh Gak ada lantai kayu Dan juga Gak ada taman Di belakang apartemen Jadi Beneran aja Kayak si Danis itu gak bisa Membunuh lagi dong Karena kan Kalau bisa dia membunuh Dia mau buang dimana Gitu kan Nah selama beberapa bulan Tampaknya Danis coba Tapi tiba-tiba Dia tuh muncul lagi Hasrat dia untuk membunuh Jadi mau gak mau I guess Kayak menurut pengakuan Danis itu kayak Mau gak mau Aku harus membunuh Danis membunuh lagi Tiga orang Dan Pada saat itu Dia mencoba Untuk Menyembunyikan Korban-korbannya Dengan cara Merebus Kepala Dan juga Organ-organ Organ dari mayatnya Dia memotong Kaki dan juga Tangan Mayat-mayatnya Lalu Masukkan Tangan dan juga Kaki Mayatnya itu Kedalam plastik Dan dia Sembunyikan ke lemari Oke Nah karena Organnya itu juga Cukup besar ya Maksudnya organ-organ Tubuh korbannya itu Juga besar Dan dia gak bisa Sembunyiin semua Karena kan organ itu Kan kayak Bau gitu ya Dia pun memutuskan Untuk Sama Seperti apartemen yang Dulu Dia nge-flush Semua organ-organ itu Ke WC Nah tampaknya semua Berjalan baik-baik saja Untuk si Danes ya Kayak sampai tahun 1982 Juga dia gak pernah Ketangkep Dan gak ada orang yang Cariin dia juga Gitu kan Nah tapi Di tahun berikutnya Februari 1983 Tetangganya itu Mulai komplain gitu loh Kayak Aduh Kenapa ya Aku mau Nge-flush WC aku tuh Tapi airnya tuh Kayak Gak bisa Jalan dengan lancar gitu Mereka mau memanggil Tukang saluran air gitu Untuk datang Untuk ngecek Kira-kira Kenapa gitu Airnya tuh Kayak tersumbat gitu kan Dan petugasnya pun Pergi ke apartemen Tetangga Danes Ngecek Kalau Oh ini tuh lancar Kok harusnya gak ada apa-apa Coba deh aku cek Ke bak mandi Yang dibawa apartemen itu loh Yang kayak Gimana ya Kalau misalnya untuk rumah kita Kan kayak ada satu Bak mandi yang gede gitu kan Kayak di depan rumah gitu Nah si Petugas pun ngecek Dan pada saat dia membuka Bak mandi itu Dia terkejut banget guys Karena dia menemukan Organ-organ Tubuh manusia Melihat itu Tetangganya pun yang kayak Oh my god What is going on Tetangganya pun langsung heboh Dan memberitahukan Kepada semua Orang yang tinggal Di apartemen tersebut By the way Di apartemen itu Ada enam rumah ya Jadi cuma ada Enam orang aja Termasuk juga Dengan Danes Dan pada saat Danes diberitahu Danes tuh yang kayak Turun ke bawah Dan dia kayak Oh my god Ini tuh gila banget Oh my god Kayak Padahal dia itu pelakunya Oke Anyway Si Danes mencoba Untuk tenang Dan tetangganya pun langsung Melaporkan ini kepada polisi Polisi datang Melihat Terkejut Dan polisi tuh ngeplan Untuk esokan harinya Membawa Tim forensik Ambil bukti gitu ya Untuk ngecek Ini tuh Mayat siapa gitu kan Organ siapa Tampaknya Danes panik Karena di tengah malamnya Dia turun ke bawah Dia pergi ke bak mandi itu Dan dia mencoba Untuk mengambil Semua organ-organ Maya tersebut Melihat itu Tetangganya pun langsung Mencuriga dong Kayak Ini orang ngapain Kayak Ambil organ-organ ini Gitu kan Tetangganya pun langsung Lapor polisi Polisi pun langsung Datang ke rumah Dan Dan pada saat Polisi tanya Kenapa kamu Mencoba untuk Menghilangkan bukti Si Danes pun bilang Kamu masuk aja ke Dalam apartemen aku Danes tuh langsung kooperatif gitu loh Dia langsung bilang Kalau apa yang kamu Ingin temukan Ada di sana Dia pun menunjukkan Ke arah lemari kamarnya Dimana polisi Menemukan Beberapa plastik sampah Yang berisi Organ dan juga Tangan dan juga Kaki korban Yang dibunuh oleh Danes Danes pun Dibawa kantor polisi Dimana Akhirnya pada tanggal 4 November 1983 Dia nyatakan Resmi bersalah Atas pembunuhan 6 orang korban Karena kan Dia itu udah Kayak ngebakar Dan juga Dia itu udah Kayak motong-motong Korbannya Sampai-sampai Kayak gak bisa dikenali gitu loh Kayak gak bisa diidentifikasi gitu Jadi cuma ada 6 orang yang bisa diidentifikasi Dan dia pun mendapatkan Hukuman Di penjara Seumur hidupnya Sampai dia mati Dimana pada tanggal 12 Mei 2018 Saat Danes Nielsen Berumur 72 tahun Dia meninggal Di penjara Full Satin Inggris So Ya guys Inilah akhir dari Kisah Dennis Dia ada bilang sih Kayak Aku itu sebenarnya gak ingin membunuh Cuman karena Kadang-kadang gitu ya Ada aja gitu loh Hasrat Kayak tiba-tiba dateng Yang mengharuskan aku Untuk membunuh Percaya gak? Percaya gak sih? Anyway I guess apa yang bisa kita pelajari Dari kasus ini adalah Kita harus selalu hati-hati Dengan orang yang kita kenal Di tempat umum I guess ya Kayak Kalau misalnya kamu Ingin pergi ke tempat rumah Seorang gitu pun Aku suggest kamu Untuk selalu Turn on location Kayak Kamu tuh selalu Kas kabarin ke teman kamu Atau seolah orang kamu Bilang kalau aku tuh Lagi di tempat A Aku tuh lagi disini ya Kalau ada apa-apa Kamu tahu Aku tuh dimana Gitu ya Kayak Penting banget sih Selalu turn on location Dan Kalau bisa Jangan pergi ke rumah orang deh Kalau misalnya kamu tuh Gak gitu kenal Kayak Jangan deh Mendingan I don't know Setelah aku Research tentang kasus ini ya Aku tuh lagi kayak Makin parno gitu loh Itu serem banget Kayak kamu tuh gak tau Apa intensi orang gitu So Ya guys Anyway Thank you so much For watching Kalau misalnya kamu suka Dengan cerita ini Make sure untuk thumbs up Buat kamu yang pengen tau Warna lipstick yang aku pakai hari ini Hari ini aku pakai lipstick Dari NYX-nya adalah Laundry Collection Warnanya adalah Teddy Aku suka banget Dan Ya guys Lemino juga Kalau misalnya Menurut kamu Aku cocok pakai Warna lipstick Yang seperti ini Thank you so much For watching I hope you have a Spectacular day And I will see you In my next video Bye guys I know I'm not alone Anywhere, wherever My heart was still together I know I'm not alone I know I'm not alone You're out of your class I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Terima kasih telah menonton